Oke mantap gue bilang bukan kaleng-kaleng indomil Untuk di bagian speednya bener-bener ngeri banget ya Di bagian downloadnya bisa kalian lihat Untuk di bagian uploadnya bisa kalian lihat sendiri Dan untuk di bagian pingnya juga mantep banget Sikat Oke assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada Ketemu lagi ya dengan admin yang pastinya tidak pernah absen Memberikan asupan-asupan APN tercepat Mantap dan siap hadir disini untuk menemani kegabutan kalian Dan hari ini gue bakal nge-share APN Indosat Speed Elite Harga paketannya yang kayak silit Oh tenang Dan pasti APN ini sudah kalian lihat di awal video tadi Itu adalah hasil speed test dari APN Indosat terup to date ini Untuk mengatasi jaringan kalian yang lemot parah saat bermain game online Mahupun streaming film mantap-mantap nih So buat kalian yang baru pertama mampir Jangan lupa disempetin di tekan tombol subscribe dan like nya Dan gak usah banyak bacot lagi nanti kota kalian habis Dan HP ini HP minjam mak gua Seperti biasa langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan ya Lalu pilih jaringan dan internetnya Setelah itu kalian cocok saja jaringan seluler Lalu kalian cari nama titik akses atau nama jalur akses Kalau sudah kalian bisa tambahkan APN baru Dan jika sudah kalian tambahkan APN baru siap-siap nih Untuk di bagian namanya bisa kalian isikan Seperti yang muncul di layar itu yang berwarna hitam dan putih True mobile ya Pakai spasi Pakai huruf besar semua True spasi mobile Dan setelah itu untuk di bagian APNnya Isikan quick broadband ya Pokoknya kalian samakan yang berwarna hitam dan putih Yang di layar itu ya Hurufnya besar sekali Kebangetan kalau kalian bilang gak kelihatan bang Oke di bagian proxy dikosongin Di bagian portnya kosongin saja Nama pengguna dikosongin Dan untuk di bagian sandinya juga tidak usah kalian isi Dan setelah itu di bagian server Bisa kalian isikan 168.192.10.2 Oke bisa kalian isikan seperti ini Bisa sambil ngisi atau bisa kalian screenshot Nanti kalian isikan seperti ini ya Ayo jangan lupa di tap tombol like nya teman-teman Setelah itu di bagian MMSC dikosongin Next Untuk di bagian proxy MMS Silahkan kalian isikan seperti ini 209.218.10.10.10 ya Oke mantap cuy Kalau sudah kalian simpan dan setelah itu Di bagian port MMS Kalian isikan 8080 ya 8080 untuk port MMS Dan kalau sudah kalian simpan Dan setelah itu di bagian MCC MMSC ini Jangan kalian otak atik biarkan bawaan HP kalian Nanti kalau kalian otak atik tidak bisa disimpan teman-teman ya Jelas ya Kalau tidak bisa disimpan itu MCC MMSC nya jangan diubah Jenis autentikasi isikan pub Untuk jenis APN Default, S.U.P.L ya Dan untuk protokol APN isikan IP versi 4 Untuk protokol roaming APN isikan IP versi 4 juga teman-teman ya Untuk yang lainnya kalian kosong ini saja Dan setelah itu kalian simpan Sampai jumpa di video selanjutnya